Dari tahun ke tahun, muara Sungai Kapuas terus mengalami pendangkalan. Satu di antara dampaknya, kapal penumpang milik PT. Pelni Persero kerap mengalami kandas saat berada di alur Sungai Kapuas menuju pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Kandasnya kapal penumpang milik PT. Pelni tersebut terjadi hampir setiap tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Operasi PT. Pelni Persero Pontianak Mulyadi. Kapal kami hampir setiap tahun kandas, bahkan sejak tahun 1586, kapal kami selalu terkendala saat masuk bila tidak pasang maksimal. Untuk mengantisipasi kandas, ia mengatakan pelayaran alur Sungai Kapuas harus selalu menyesuaikan air pasang. Jadwal PT. Pelni selalu terganggu sebab harus menyesuaikan atau menunggu air pasang, karena draft kapal kami minimal 5 meter, ujarnya. Akibat hal itu, ia menyampaikan banyak kerugian yang dialami pihaknya secara langsung. Pastinya kerugian tidak hanya waktu. Biasa, kerugian juga disebabkan oleh biaya kerugian cukup besar, serta pelayanan kami terhadap masyarakat kurang maksimal sebab kami tidak bisa OTP atau on the time performance, tuturnya. Ia berharap pihak terkait dapat segera melakukan pengerukan Sungai Kapuas, khususnya pada alur pelayaran dan muara Sungai Kapuas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!